Selamat pagi saudara, jumpa lagi bersama saya Glenny Soktania dalam Kompas Bisnis. Kapitalisasi pasar saham syariah saat ini mencapai hampir 6.000 triliun rupiah atau sebesar 52,7% dari total kapitalisasi pasar seluruh saham di BI. Apa saja yang akan dilakukan BI untuk mengembangkan saham syariah ini? Dan kami akan berbincang bersama dengan Kepala Unit Pengembangan Bisnis Syariah, Bapak Dodi Prasetya. Selamat pagi Pak Dodi. Pagi Pak Glenis. Boleh dijelaskan Pak ini terkait dengan apa sih perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal yang biasa? Baik, bicara tentang pasar modal syariah kalau kita lihat ya, pasar modal syariah itu kalau kita lihat merupakan seluruh aktivitas pasar modal di mana aktivitas pasar modal ini harus memenuhi prinsip Islam. Jadi di sini ada dua aspek ya, dalam hal ini adalah aspek pasar modal dan ada aspek tentang prinsip Islam dalam pasar modal. Nah tentunya untuk memunikai daisi prinsip Islam ini, maka pasar modal syariah itu diatur agar terhindar dari beberapa hal yang dilarang ya. Kalau kita lihat ada hal-hal itu seperti misalnya ada maisir atau terkait perjudian, ada horor, ini terkait spekulasi, kemudian ada kemudorotan atau horor, dan terakhir adalah terhindar dari riba. Nah hal-hal ini harus terhindar dari konsep pasar modal syariah. Nah konsep pasar modal syariah sendiri itu kalau kita lihat, itu mulai dari pelaku pasar ya, kemudian mekanisme transaksi, infrastruktur, dan efek yang ditransasikan tentunya harus sesuai syariah. Nah sampai saat ini kalau kita lihat, pasar modal syariah di Indonesia ini merupakan salah satu pasar modal di dunia yang memiliki secara end-to-end ya, itu sesuai syariah. Kalau kita lihat dari sisi efeknya, saham syariah itu sudah memiliki landasan fatwa dari DSNMUI, tepatnya fatwa nomor 135, kemudian ketika mekanisme transaksi sahamnya ditransasikan di bursa, sudah ada fatwanya dari DSNMUI nomor 80 tahun 2019, 2011, kemudian ketika setelah transaksi dikeliringkan di KPEI, sudah ada fatwanya nomor 138 tahun 2020, kemudian yang terakhir setelah keliring di settlement di KSEI, juga sudah ada fatwanya nomor 124 tahun 2018, itu terkait settlement dan fasilitas yang ada di KSEI. Jadi secara keseluruhan pasar modal syariah ini, lebih komplit ya, kalau kita lihat dari peraturan pun ya, kalau di pasar modal syariah. Kalau di pasar modal yang non syariah secara umum, itu cukup dengan peraturan OJK, atau landasan dari Undang-Undang Pasar Modal bisa jalan. Tapi kalau kita lihat, di pasar modal syariah itu perlu ada aturan semacam penguat ya, untuk POJK-nya, yaitu dengan adanya landasan fatwa DSNMUI. Jadi kalau kita lihat, sampai saat ini itu sudah ada sekitar 11 peraturan OJK terkait pasar modal syariah, dan sekitar 26 fatwa. terkait pasar modal syariah yang telah diterbitkan DSNMUI. Nah, yang terbaru kemarin kita luncurkan, yaitu bersama DSNMUI di Oktober kemarin, fatwa terkait exchange credit fund syariah. Begitu Mbak Klenis. Ada landasan fatwa MUI, ada juga aturan OJK. Pak, boleh diuraikan lagi, sebenarnya bagaimana kinerja pasar modal syariah untuk saat ini? Ya, kalau kita lihat ya, sampai kuartal ketiga kemarin, itu indeks saham syariah Indonesia, yang mencerminkan kinerja pasar modal syariah itu, memiliki tingkat imbal hasil yang cukup lumayan ya, secara year on year itu, sekitar 6,3 persen. Dan kalau kita lihat, dibandingkan dengan IHSK, itu justru IHSK malah mengalami penurunan secara year on year ya, minus 1,4 persen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja saham syariah ini secara rata-rata di BI selama year on year ini, memiliki kinerja yang lebih bagus ya, dibandingkan dengan kinerja seluruh saham tercata di Bursa EFE Indonesia. Nah, kemarin 6 Desember, itu sampai saat ini, sudah ada sekitar 621 saham syariah dari total 902 saham yang tercata di BI. Atau sekitar komposisinya 68 persen. Saham yang ada di Bursa itu adalah saham syariah. Nah, per hari ini ada saham baru juga tercatat, sehingga komposisinya menjadi 622 saham syariah di Bursa. Nah, dari sisi raksadana, kalau kita lihat raksadana syariah itu, sampai saat ini sudah ada 284 raksadana syariah, termasuk 3 produk exchange rate ETF syariah, kemudian ada 78 suku negara, dan 228 suku korporasi. Nah, kalau kita lihat di Bursa EFE Indonesia juga sudah ada produk syariah yang baru juga, yaitu efek beragun aset surat partisipasi, sertifikat partisipasi EBSP, itu juga sudah diluncurkan. Nah, ini tentunya menambah bauran bagi pakar investor ya, untuk bisa berinvestasi di pasar modal syariah. Kemudian kalau kita lihat dari sisi transaksi, Mbak Glenis ya, transaksi syariah saham YSSC ini per 6 Desember kemurian ya, syariah YSSC itu rata-rata nilai transaksi, saham syariah itu volumenya sekitar 9.664 juta, atau sekitar 49,8 persen dari rata-rata volume transaksi ya. Kemudian rata-rata nilai transaksi harian itu juga mencapai 5,5 triliun atau sekitar 52 persen dari total rata-rata nilai transaksi, sedangkan dari sisi frekuensi, itu sudah sebanyak 770 ribu kali, atau sekitar 65 persen. Secara kapitalisasi ya, kita lihat bahwa saham syariah ini sudah mencapai sekitar 52 persen dari total kapitalisasi pasar. Artinya apa? Artinya pasar modal syariah ini, pangsa-pasarnya sudah cukup besar, lebih dari separuh, pangsa pasar yang ada di Bursa EFE Indonesia adalah pangsa pasar saham syariah. Gitu Pak Benis. Lebih dari separuh, pangsa pasar saham ini adalah saham syariah. Nah, berapa jumlah investor syariah untuk saat ini Pak? Kalau dari sisi investor, kalau kita lihat investor syariah itu yang kita kumpulkan data dari anggota syariah online trade system. Sebagai informasi, saat ini sudah ada 18 anggota bursa yang memiliki sertifikasi syariah online trade system. Dari situ sampai saat ini sudah ada sekitar 134.313 investor syariah. Nah, hal ini mengalami pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebesar 202 persen dari hanya 44.500 di tahun 2018. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, jumlah investor ini memang sangat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Nah, gitu Mbak. Lantas bagaimana, apa yang dilakukan oleh BI untuk meningkatkan minat masyarakat berinvestasi di pasar modal syariah ini? Apakah salah satu caranya lewat program Duta Pasar Modal Syariah? Baik, kalau kita lihat upaya Bursa Efe Indonesia untuk memwujudkan pertumbuhan dan perkembangan dan minat investasi di pasar modal syariah yang tertuang dalam master plan Bursa Efe Indonesia sampai tahun 2025 itu kita lihat pasar modal syariah sendiri itu kita memiliki strategi dalam pengembangan yang kita kemas dalam bentuk edukasi, kolaborasi, dan inovasi. Kemudian dari sisi edukasi itu dalam setahun kita tidak kurang dari 300 kegiatan edukasi terkait pasar modal syariah kita lakukan kemudian kita juga menyelenggarakan seminar dan ekspo nasional dengan tema Syariah Investment Week yang ini sudah kita lakukan 4 kali sejak 2019 kemudian dan kegiatan untuk meningkatkan nilai aktivitas transaksi para investor kita juga menyelenggarakan IDK Islamic Challenge dan ini sudah berjalan 5 tahun lebih dan yang terbaru memang adalah program Duta Pasar Modal Syariah nah program Duta Pasar Modal Syariah ini merupakan kepanjangan tangan dari kami Bursa Efe Indonesia bagi rekan-rekan komunitas, rekan-rekan para investor untuk bisa saling berbagi sharing untuk menggetok-tularkan pasar modal syariah di masing-masing temannya, keluarganya, dan siapapun itu untuk ikut berinvestasi di pasar modal syariah nah tentunya untuk mengembangkan Duta Pasar Modal Syariah dan Edukasi ini kita melakukan kolaborasi sebagai strategi yang kedua kolaborasi di mana kita banyak sekali komunitas yang kita gandeng selain regulator OJK, KNIKS kemudian kita juga menggandeng masyarakat ekonomi syariah ikatan ahli ekonomi islam dan komunitas-komunitas mahasiswa termasuk juga kita menggandeng lembaga amal seperti Basnas BWI dan forum wakaf produktif yang merangkakan para nadir gitu mbak nah sedangkan dari sisi inovasi ya untuk mengembangkan minat tentunya kita juga mengoptimalisasi program edukasi kita secara digital kemudian kita juga mengembangkan indeks saham syariah sampai saat ini di mana ada 5 indeks saham syariah termasuk ISSI, Jakarta Selatik Indeks, JI70 kemudian IDX MESBU MN17 dan IDX Syariah Growth di mana ini memberikan pilihan masyarakat agar bisa mereka memiliki pilihan investasi yang cukup luas kemudian juga BEI bersama-sama DSN terus MUI untuk mengembangkan landasan-landasan fatwanya untuk mendukung penguatan agar masyarakat makin yakin, makin percaya bahwa produk investasi di pasar modal syariah itu sudah sesuai syariah kemudian kita juga terus mengembangkan produk-produk bauran produk yang baru yang terintegrasi dengan produk filantropi Islam Mbak Glenis ya di mana saat ini masyarakat bisa berinvestasi di pasar modal itu sekaligus beramal di mana kita berinvestasi itu bisa selain membeli saham kita juga berinvestasi itu bisa membeli produk menyalurkannya melalui produk zakat saham infak saham maupun wakaf saham kalau kita lihat Alhamdulillah berdasarkan beberapa inovasi itu Bursa EFE Indonesia itu meraih penghargaan ya dari Global Islamic Finance Award dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ya meraih penghargaan The Best Islamic Capital Market dan yang terbaru kemarin Alhamdulillah per 30 November ya Bursa EFE Indonesia ini mendapatkan penghargaan dari Anugerah Syariah Republika sebagai lembaga penggerak investasi syariah terbaik begitu Mbak Glenis selamat untuk penghargaannya jadi edukasi, kolaborasi, dan juga inovasi ini diharapkan juga bisa membangun kepercayaan dan juga pengembangan terkait dengan pasar saham syariah terima kasih Kepala Unit Pengembangan Bisnis Syariah Bapak Dodi Prasetya telah bergabung dalam Kompas Bisnis selamat menikmati selamat menikmati